Sementara itu ratusan sopir angkutan kota dan warga Tanah Abang berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Jakarta. Mereka memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menutup jalan jati baru raya di Tanah Abang untuk para pedagang kaki lima. Ratusan sopir angkutan kota berbagai trayek dan warga Tanah Abang Senin pagi berkumpul di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Mereka memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menutup ruas jalan Tanah Abang untuk lokasi PKL. Secara ekonomi, warga dan sopir angkutan merasa dirugikan. Punjuk rasa menuntut Gubernur Anies untuk mengembalikan fungsi jalan di depan stasiun Tanah Abang. Jika tidak segera dilakukan, warga dan sopir angkut mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.